Kabar gembira bagi Anda, pencinta balap setelah Madalika, kini sirkuit F1 dan MotoGP bertaraf internasional akan dibangun di wilayah barat Indonesia, tepatnya di kawasan wisata Lagoy, Bintan, Kepulauan Riau. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Bali kini tengah mematangkan rencana pembangunan proyek LRT Bali. Perekonomian Indonesia yang sedang booming telah mengguncang infrastruktur di Asia Tenggara. Hal ini tercermin dari banyaknya proyek baru yang bermunculan di Indonesia. Pertama-tama, bisa terlihat dari jalan tol yang mulus dibangun dengan sangat masif, secara menyeluruh di wilayah Indonesia. Panjang jalan tol yang beroperasi telah meningkat lebih dari 4 kali lipat semenjak Indonesia Merdeka. Tepatnya dari 802 km pada tahun 2014 menjadi 2.687 km pada tahun 2022. Jaringan jalan juga bertambah sepanjang 31.410 km. Yang awalnya 517.750 km menjadi 549.160 km. Jalan-jalan ini bukan sekedar jalan biasa, akan tetapi sudah seperti urat nadi kemajuan yang menghubungkan kota-kota dengan tingkat efisiensi yang jauh lebih baik. Pembangunan jalan tol ini juga meningkatkan konektivitas antar wilayah. Mengurangi waktu perjalanan dan mempercepat distribusi barang dan jasa. Dampak positifnya bisa dirasakan oleh sektor ekonomi dan pariwisata. Dengan destinasi wisata yang sebelumnya sulit dijangkau, kini menjadi lebih mudah diakses. Selain itu, proyek jalan tol ini menciptakan lapangan kerja baru selama masa konstruksi dan operasional, yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal masyarakat sekitar. Dengan ekonomi yang sedang melonjak, permainan game changer Indonesia dimulai. Mungkin semua orang sudah mengetahui, bahwa Indonesia telah meluncurkan kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung yang bekerja sama dengan China. Namun tidak semua orang tahu, bahwa Indonesia sedang mengembangkan kereta cepat buatan dalam negeri. Ya, teman-teman tidak salah dengar. Indonesia telah mengembangkan kereta cepat secara mandiri di dalam negeri. Sebenarnya di Asia Tenggara, Indonesia adalah satu-satunya negara yang dapat memproduksi kereta api, dan telah memiliki pelanggan dari berbagai negara. Seperti Selandia Baru, Malaysia, Filipina, Jerman, Bangladesh, Thailand, Australia, dan Singapura. Serta memiliki banyak calon pelanggan potensial lainnya. Hal ini dikarenakan harga yang ditawarkan produk kereta api dari Indonesia cukup kompetitif, serta memiliki kualitas kelas premium. Indonesia berjuang keras, untuk mewujudkan kereta berkecepatan tinggi baru di bawah bendera Inka Indonesia. Dan menargetkan pembangunan secara besar-besaran, yang akan mulai beroperasi pada tahun 2026. Peluncuran pada tahun 2026 nanti, akan menjadi tonggat sejarah baru dalam industri perkereta apian Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia selalu tampil terdepan, dalam bidang teknologi secara mandiri berbanding negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kebanyakan negara di Asia Tenggara, hanya dijadikan sebagai basis tempat produksi dari produk-produk negara maju. Proyek kereta cepat buatan Inka nantinya tidak hanya akan mempercepat perjalanan, tetapi juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jalan raya. Mengurangi emisi karbon, serta mendorong penggunaan transportasi umum. Terima kasih telah menonton! Di sektor energi, Indonesia telah melakukan investasi secara besar-besaran pada energi terbarukan. Proyek pembangkit listrik tenaga surya, panas bumi, air serta angin, sedang dibangun di seluruh penjuru negeri. Pembangunan infrastruktur energi ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian energi, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, yang diperkirakan akan habis di tahun 2050-an. Pembangkit listrik tenaga angin dan surya yang tersebar di berbagai daerah, adalah langkah besar menuju energi bersih dan berkelanjutan. Ini juga membuka lapangan kerja baru dan memberikan peluang bagi industri lokal untuk lebih berkembang. Indonesia juga sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir pertamanya. Pembangkit listrik tenaga nuklir akan memberikan sumber energi yang stabil dan berkelanjutan. Sangat penting untuk mendukung pertumbuhan industri dan urbanisasi yang pesat di Indonesia. Indonesia sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Selama beberapa tahun ini, penelitian berkerja di test-reaktors, seperti ini di atas utama Jakarta. Hundertnya orang-orang yang telah belajar. Agenda Nuklir Indonesia sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Di bidang penerbangan, Indonesia telah meluncurkan program antariksa yang ambisius. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, atau yang disingkat LAPAN, berencana untuk meluncurkan satelit baru dan mengembangkan teknologi roket. Pada tahun 2019, LAPAN memilih Pulau Biak di Papua sebagai lokasi pembangunan pelabuhan antariksa pertama di Indonesia. Biak memiliki kecepatan putaran yang ideal, untuk peluncuran roket dan infrastruktur pendukung. Seperti bandara, pelabuhan laut, dan jaringan jalan serta listrik. Pulau Biak tidak hanya akan menjadi pelabuhan antariksa, tetapi dalam beberapa tahun ke depan dapat menjadi pusat antariksa seperti Kennedy Space Center di Florida Amerika Serikat. Menurut proyeksi LAPAN, industri roket dan satelit dapat dikembangkan di biak yang terintegrasi dengan Spaceport. Betapa membanggakannya jika kita bisa melihat roket luar angkasa diluncurkan di tanah sendiri. Lagi-lagi menjadikan Indonesia negara pertama di Asia Tenggara, dengan program roket luar angkasa seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Masih ada banyak proyek infrastruktur Indonesia yang kiranya perlu kita bahas di lain kesempatan. Termasuk pembangunan jaringan kereta api baru, pengembangan bandara internasional, perluasan pelabuhan laut, dan modernisasi sistem transportasi umum di kota-kota besar. Semua ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di kawasan Asia. Selain itu, Indonesia juga sedang mengembangkan proyek kota pintar di beberapa wilayah, yang bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan tata kota. Kota-kota pintar ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan publik, mengurangi konsumsi energi, dan meningkatkan kualitas hidup warga Indonesia. Proyek infrastruktur lainnya yang tidak kalah mentereng, mencakup pembangunan bendungan besar dan sistem irigasi untuk mendukung sektor pertanian. Dengan bendungan dan irigasi yang baik, produksi pertanian dapat ditingkatkan, mengurangi risiko kekeringan, serta meningkatkan ketahanan pangan nasional. Nah itulah tadi sementara yang dapat Mimin sampaikan pada sesi kali ini, dan akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!